Intro Ya terima kasih Anda masih di beranda Seperti janji saya Tadi barusan Selain Pak Wali Kota yang telah hadir di TNJJV Ada Doble Kasim Juga telah hadir seorang penulis muda yang berbakat Dan juga sudah Sudah dikenal di mana-mana ya Saya lagi baca bukunya Judulnya Notes From Qatar Ini yang pertama Tapi dia baru saja mengeluarkan buku yang kedua Selamat sore Selamat sore Muhammad Asad Apa kabar? Baik William Kapan sampai Jakarta? Jakarta sekitar 3 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu Dan ini baru mengeluarkan buku Notes From Qatar yang kedua ya Yes baru launching seminggu yang lalu Eh 5 hari yang lalu lah 5 hari yang lalu baru sekali ya? Iya baru banget Makanya saya pengen tau juga nih Sebenernya Notes From Qatar itu apa sih? Jadi Notes From Qatar itu sebenernya cerita yang diambil dari blog Dari pengalamanku selama hidup di Qatar Jadi aku udah 2 tahun di Qatar Aku ambil S2 Islamic Finance Keuangan syariah Alhamdulillah dapat beasiswa dari raja sana Kemudian ya udah Jadi aku selalu menuliskan pengalaman pribadiku Tapi setiap pengalaman itu ada nilai-nilai yang diambil Kayak seperti misalkan semangat pantang menyerah Positive thinking Terus misalkan selalu persistence berjuang terus gitu Setiap cerita itu aku coba relatekan dengan Karena aku Muslim gitu ya Dengan Quran dan hadis Tapi dengan bahasa yang light, yang simple, yang ringan Dan apa ya Dan ini bisa untuk semua umur Bahkan semua kalangan lah Muslim pun baca buku ini Dan tadi juga ada unsur sedekahnya juga ya Di setiap ceritanya itu ya Jadi seperti apa? Mengkaitkan dengan cerita-cerita yang ada Jadi kalau di buku yang pertama Pak Nur Itu aku banyak mengalami keajaiban dari bersedekah Kayak misalkan aku tiba-tiba tiket pesawatku di upgrade jadi bisnis kelas pulang pergi Kemudian dapet tiket gratis Ropat bola Brazil-Inggris Kemudian banyaklah hal-hal yang amazing Aku coba tulis di situ gitu Di buku yang kedua ini Bukan cuma ceritaku Tapi cerita banyak orang Yang aku kasih kolom namanya SSS Sedekah Super Stories Jadi ini adalah pengalaman cerita teman-teman pembaca Yang mengalami keajaiban sedekah Jadi aku pengen nunjukin bahwa Sebenarnya setiap orang pun bisa mengalami Dahsyatnya bersedekah keajaiban itu gitu Cuman pas waktu di buku pertama kan Karena semuanya adalah pengalamanku Jadi banyak yang bilang Ah kayaknya lo doang nih Sat Yang bisa dapet pengalaman seperti ini Ternyata di buku yang kedua itu Ada 12 cerita tentang sedekah dari teman-teman yang lain Itu lebih-lebih dahsyat semuanya gitu Jadi kurang lebih seperti itu Jadi keajaiban-keajaiban tadi itu terjadi dalam hidup asad selama di Qatar ya Selama di Qatar Apa contohnya bisa diceritakan nggak? Iya tadi itu kayak misalkan Pesawat tadi Pesawat Kemudian aku dapet nonton Dapet tiket VIP Misalkan nonton pertandingan Brazil dan Inggris Kemudian hal-hal kayak aku dapet beasiswa S2 Dan S1 pun aku dapet beasiswa Aku pikir itu adalah suatu hal yang amazing gitu Yang kalau dibilang pinter sih nggak pinter-pinter banget gitu kan Saya dulu di Insan Cendekia juga kan Seperti anaknya Pak Nur Nggak bukan juara kelas Bahkan juara paralel 10 pun 10 besar pun enggak gitu Nah tapi kan Alhamdulillah dapet gitu kan Mungkin ya Banyak lah kajaban-kajaban yang aku dapet gitu Nah tapi waktu aku di Jadi setelah aku lulus dari Insan Cendekia Aku lanjut ke Malaysia Ke Petronas Lanjut ke sana Nah di sana Banyak juga sebetulnya hal yang aku alamin Tapi belum aku tuliskan gitu Jadi baru mulai menuliskan waktu pas di Qatar itu Iya katanya juga buku ini menjadi bestseller ya Yang pertama ya di Qatar Yes Alhamdulillah kalau buku yang pertama Bisa gitu gimana caranya promosinya Terus juga seperti apa Promosinya mungkin lewat social media ya Social media Dan jadi bestseller di sana ya Jadi di Indonesia pun sudah bestseller Sudah naik cetakan ke 7 Bapak di Indonesia Ini pertama kali tahun 2011 terbit Kalau yang kedua nih baru 2012 Baru nggak ada sebulan ya Baru nggak ada sebulan Tapi udah naik cetak yang kedua juga sih Alhamdulillah Lagi dapet kabar dari Katanya kamu juga sempet ngejegat Atau mungkin juga nodong ratu dari Qatar ya Queen of Qatar untuk minta komentar di buku kamu itu Gimana ceritain dong Jadi ya Alhamdulillah buku aku ini Kata pengantarnya dari Sheikh Hamuza Sheikh Hamuza ini adalah First Lady-nya Qatar Jadi First Lady ya First Lady istri dari Prime Minister Presiden disini Nah disana sorry Jadi ceritanya waktu itu Memang kan aku dapet beasiswa dari Raja Qatar Melalui foundationnya namanya Qatar Foundation Nah kampus aku itu Bersebelahan dengan Kantor Qatar Foundation Nah biasanya kalau ratu dateng Ya biasalah mobil diiringan kan Panjang gitu Nah waktu hari itu aku udah ngeliat nih Wah ini ada mobil nih berderet nih Pasti ratu ada dalam Ya udah Aku masuk kesana Coba bener aja Aku bisa masuk Kenapa? Karena ada cardnya itu Tapi pas ada ratu Mau lewat gitu Aku suruh pinggir gitu kan Tapi aku udah kayak ngasih sedikit kode gitu Pengen ngomong gitu Nah mungkin karena Sheikh Hamuza Dia juga ngeliat Oh ini kayaknya nih Keluarga QF Qatar Foundation Setelah di disini yaudah Aku dikasih Kesempatan ngomong Dan ngomongnya sangat deket banget Gak ada penjagaan segala macem Yaudah langsung aku kasih tau bahwa Saya menuliskan sebuah buku Berjudul Nose from Qatar Dan sangat akan merasa terhormat Jika Sheikh Hamuza bisa memberikan Kata pengantar gitu Dan Alhamdulillah Akhirnya setelah ditunggu dua bulan Ya Dikirimlah kata pengantar itu Beserta tanda tangan dia langsung Dan ada di buku yang pertama Dan juga yang kedua Wow luar biasa Apa Nur? Mau komentar? Silahkan Komentarnya ini Muhammad Asad nih keliatannya Memang salah satu diantara Orang-orang cemerlang Yang memang lulusnya dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikiyah Ya Nah disitu itu Kalau kita mau kategori dalam Qurannya Karena beliau keliatannya Sangat mengimplementasikan Apa yang dalam Quran itu Lulusan Man Kemudian ngambil lagi di Petronas Saya katakan di Malaysia Malaysia juga Begitu kan Baik Sudah ada penelpon Silahkan Pak Ya disana itu Beliau termasuk Kalau saya kategorikan Adalah salah satu Di antara Ulil Alba Yang senantiasa Jadi dia senantiasa berdikir pada Allah Baik di Malaysia Di Qatar Maupun di Indonesia Begitu kan Makanya berhasil membuahkan karya Yang sangat inspiratif Karena disini ada komentar Tentangnya juga Pak Yusuf Kala Tentang buku ini Katanya bilang Sangat inspiratif Menarik dan bersahaja Sudah ada penelpon Halo selamat sore Ya dengan Bapak siapa Dimana Ya silahkan Bapak Halo Ya halo Bapak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Dimana Ya saya temennya Panur Mahmudi Sama temennya Ahina Asad itu Oh Ahina Asad Panur Mahmudi Ya kakaknya Iwanul Muslimin Silahkan Bapak Saya Itu Idenya Pak Nur Mahmudi Sangat Smart dan brilliant Saya atas nama Masyarakat singkong Indonesia Saya akan mengembangkan Dengan Ahina Asad juga Dengan Qatar Saya sudah bawa ke Departemen Kementerian Terikanan kemarin Dan mari sama-sama Pak Nur Mahmudi Kita bersinergi Terima kasih Terima kasih Untuk mengembangkan Ketahanan pangan Indonesia Terima kasih Kalau Pak Soni sendiri Sudah baca buku Notes from Qatar Oh iya itu Ahina Asad Sudah ngasih Saya Waktu di Departemen Perindustrian Gimana komentarnya Pak Kita akan bekerjasama Dengan Ahina Asad Untuk Anak muda Yang harus saya Orang tua Harus mengawal Iya Jadi Bapak sudah Baca bukunya ya Pak Soni Secara global Baik Terima kasih Pak Soni Di Jakarta Ya gimana nih Asad komentarnya Ternyata banyak sekali Tokoh-tokoh penting Di Indonesia yang sudah baca buku kamu Ini kan satu apresiasi Yang luar biasa sekali ya Di usia kamu yang masih 24 Ternyata udah mengeluarkan Dua buah buku Itu gimana tuh Bisa diberikan komentar Ya beberapa tokoh memang Sebelum aku buat buku ini Aku udah kenal gitu Seperti kayak Pak JK Dan Pak Yang Mas Nandiaga Uno Kalau lebih seperti itu Nah waktu aku buat buku ini Aku sebenarnya ya ingin meminta Testimoni dari mereka lah Apa pendapat mereka Dan Alhamdulillah Responnya semua bagus gitu Semua baik Dan ya Aku Alhamdulillah bersyukur gitu Bersyukur Dan tentunya ini kan juga Menjadi suatu apa ya Seperti kayak tanggung jawab Untuk terus bisa memberikan Kontribusi yang terbaik Jadi sebenarnya ini hanya awal gitu Bukan berarti Aku juga masih banyak yang harus dilaluiin Masih banyak aku harus belajar gitu Tapi so far Aku ya sangat bersyukur Kemarin juga waktu pas launching Banyak tokoh-tokoh yang hadir Ada Pak Tanri Abeng Ada Pak Sandiaga Uno Pak Anindya Bakri Pak Sugiharto Dubez Katar pun dateng Pak Anis Baswedan juga Ya Alhamdulillah lah Banyak temen-temen Artinya ini didukung oleh banyak tokoh Dan juga masyarakat Sudah mulai memilih Queenia Baik nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya Pak Mirsa Jangan kemana-mana Karena Beranda Masih akan kembali Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!